Halo, kembali lagi bersama kami dalam program Data Talks Kali ini yang akan kita bahas adalah kabar terbaru dari Consumer Sentiment di Amerika Serikat yang dilakukan oleh University of Michigan Kita perlu tahu dulu nih, apa sih University of Michigan Consumer Sentiment ini? Jadi secara singkat, UOM Consumer Sentiment ini adalah indikator yang mengukur sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, terutama di Amerika Serikat Sekedar informasi aja nih guys, UOM Consumer Sentiment itu memiliki dua data yang pertama adalah preliminary data, yang kedua adalah revised data atau data revisi Ketika hasilnya lebih bagus daripada forecast, maka diekspektasikan terjadi penguatan pada USD Sedangkan ketika data lebih buruk daripada forecast, maka terjadi pelemahan terhadap USD Kalau kita melihat data ekonomik yang terjadi, kita bisa melihat bahasanya level yang nantinya diekspektasikan pasar adalah level yang sama dari sebelumnya di angka 67,7 Artinya ketika nanti harga actualnya itu berada di atas 67,7 bisa diekspektasikan akan terjadi penguatan dolar Para investor mungkin bakal stay on untuk melihat bagaimana sih peluang yang bisa didapatkan dari release-nya berita UOM Consumer Sentiment Untuk itu, jadi tetap up to date ya dengan berita ekonomi terbaru Ikuti terus data talk selanjutnya di TPFX Indonesia Trading semakin pede you 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 Terima kasih.